Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ustaz Anies. Hari ini kita akan belajar sesuatu yang berbeda. Teman-teman, sekarang kita akan belajar tentang penjumlahan di bawah angka 10 dengan pohon penjumlahan. Nah, teman-teman, hari ini kita akan membuat pohon penjumlahan. Seperti apa ya caranya, dan seperti apa saja dan apa saja alat-alatnya. Nah, sekarang Ustaz akan tunjukkan alat-alatnya, sehingga teman-teman bisa membuatnya dengan ayah dan bunda di rumah. Yang pertama, ada gunting, terus ada double tip, atau teman-teman bisa menggantinya dengan lem. Oke, dengan lem. Oke, terus selanjutnya ada dadu. Dadunya ada dua ya. Oke, terus selanjutnya ada... Apa ini? Oke, ini penghapus. Dan selanjutnya... Spidol, ceng-ceng-ceng. Terus ada pensil juga. Terus ada kertas dua warna, warna coklat atau warna hijau. Nah, teman-teman, teman-teman bisa menggantinya dengan kertas berwarna putih. Atau kertas apa saja, sehingga teman-teman bisa memudahkan teman-teman belajar membuatnya di rumah. Terus selanjutnya ada kancing. Ada kancing. Kancingnya ada dua warna. Terserah apa saja, boleh warna hijau, boleh warna selain yang di sini ya. Terus yang terakhir ada silet atau teman-teman bisa menggunakan cutter. Oke, good. Nah, teman-teman, sekarang Mustadza akan membuatnya. Oke, teman-teman, bahannya sekarang Mustadza sudah sediakan semua di sini. Sekarang Mustadza ulangi lagi ya. Di sini ada kertas warna hijau dan warna coklat. Terus yang kedua ada gunting, ada double tip, ada silet, ada spesil, spidol, penghapus, ada dua dadu. Terus ada kancing dengan dua warna. Boleh teman-teman menggantinya dengan warna yang lain. Oke. Langkah selanjutnya, kita ambil pensil. Setelah itu, kita dengan kertas hijau, kita akan membuat batang pohon. Oke. Gambarnya Mustadza bagus sekali, teman-teman. Oke. Setelah itu, ambil gunting. Kita akan menggunting. Oke. Taraaa, sudah selesai. Nah, ini adalah batang pohon. Nah, selanjutnya, kita sisihkan dulu ya. Oke, selanjutnya, kita akan membuat daun pohon. Oke, kita gambar dulu ya. Oke. Langkah selanjutnya, kita gunting dulu ya, teman-teman ya. Oke, seret, seret. Sudah selesai. Sudah selesai. Nah, langkah selanjutnya adalah kita ambil double tip. Kita buka dulu. Setelah itu, kita buka ya, teman-teman. Oke. Setelah itu, kita tempelkan di sini. Oke. Jajang, jadilah. Nah, teman-teman ya. Kita akan lubangi di sini. Kita ambil pensil dulu ya. Nah, teman-teman. Setelah kita lubangi, langkah selanjutnya adalah kita ambil spidol. Setelah itu, kita tuliskan angka dari dua. Dua. Ini angka berapa? Tiga. Empat. Lima. Enam. Tujuh. Sini kan ratanya. Delapan. Dua. Sepuluh. Tiga. 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 Nah, langkah selanjutnya adalah kita masukkan di sini. Tiga. Kita paskan di sini ya, di tanda tanya. Oke. Nah, selanjutnya kita ambil spidol lagi. Kita buat kotak di sini sebesar dadu. Oke. Oke, sudah selesai. Nah, permainan selanjutnya adalah kita ambil satu dadu. Kita lempar kotak-kotak dulu. Abis itu dilempar. Teng-teng. Angka berapa yang muncul? Yups, ini angka lima. Ini lima ya. Oke, setelah ini kita letakkan di sini. Nah, langkah selanjutnya adalah kita ambil lagi dadunya. Kita lempar. Berapa? Oke, dua. Kita letakkan di sini. Nah, teman-teman. Langkah selanjutnya adalah kita ambil. Ini lima. Kita ambil kencingnya lima. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Dan yang ini berapa? Dua. Oke, good. Sekarang ambil dua. Satu, dua. Nah, teman-teman. Lima ditambah dua sama dengan berapa ya? Oke, kita hitung bareng-bareng ya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Oke, lima ditambah dua sama dengan tujuh. Nah, selanjutnya kita cari. Angka tujuh kita geser. Oke, good. Ini adalah angka tujuh. Nah, teman-teman. Tadi kita soal yang pertama di lemparan dadu yang pertama. Soal yang pertama adalah lima ditambah dua sama dengan berapa? Oke, good. Tuh, tujuh. Oke, selanjutnya kita ambil lagi dadu. Mana dadunya? Oke. Oke, cek, cek, cek. Nah, soal kedua. Kita ambil lagi dadunya. Kita lempar dadu. Satu, dua, tiga. Oke, dadunya tiga. Kita ambil kancing sebanyak tiga. Satu, dua, tiga. Oke, setelah itu kita ambil dadu lagi yang satunya. Kita lempar satu, dua, tiga. Oke, ini berapa? Kita letakkan di sini ya, teman-teman ya. Nah, selanjutnya kita ambil kancing sebanyak empat. Satu, dua, tiga, empat. Yuk, teman-teman. Tiga ditambah empat. Yuk, kita hitung bareng-bareng ya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tu, tujuh. Oke, nah, setelah itu kita geser-geser ya. Berapa ya? Ya, di sini angka tujuh. Tiga ditambah empat sama dengan tujuh. Kita tulis di sini ya, teman-teman ya. Tiga ditambah empat sama dengan tujuh. Nah, teman-teman, teman-teman bisa melanjutkan bersama dengan ayah bunda. Teman-teman bisa bermain bersama bunda, oke? Teman-teman bisa mencoba dan menulisnya di sini ya, di kertas ya. Teman-teman bisa mencoba sampai angka sepuluh, oke? Oke, teman-teman. Bagaimana tadi selama proses kita belajar penjublahan? Penjublahan angka di bawah sepuluh, di bawah angka sepuluh dengan pohon penjublahan. Menyenangkan bukan? Oke, teman-teman. Kita berjumpa besok dengan ustazah. Sekarang ustazah tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye!